Kebiasaan jajan pada anak jadi salah orang tua. Benar gak sih? Halo semua, perkenalkan nama aku Olivia. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk mengulik lebih jauh terkait makanan dan minuman ringan atau yang sering kita sebut sebagai jajanan. Dan ingin mengetahui apakah benar jika anak sering mengkonsumsi jajanan adalah salah orang tua. Yuk kita cerita lebih dalam. Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang tingkat konsumsi makanan dan minuman ringan di kalangan anak-anak sering terjadi. Seperti kebanyakan negara dengan penghasilan rendah dan menengah lainnya, Indonesia juga saat ini sedang mengalami masa transisi gizi dari yang sebelumnya memiliki pola makan tradisional beralih ke pola makan kebarat-baratan. Kalau kalian sudah tahu belum pola makan kebarat-baratan itu seperti apa? Dan mengapa marak terjadi? Jadi pola makan ini merupakan suatu kebiasaan makan dengan mengkonsumsi asupan sumber hewan yang tinggi, tambahan gula dan lemak, dan makanan olahan. Di Indonesia sendiri, fenomena ini terjadi karena masyarakat sedang mengalami perkembangan ekonomi dan perkembangan sosial. Sebuah studi yang dilakukan kepada 594 anak dengan usia 0-35 bulan di kota Bandung menemukan bahwa tingginya konsumsi jajanan komersial pada anak. Konsumsi makanan ringan dan minuman manis pada anak terbukti sangat memprihatinkan di mana konsumsi dimulai sejak usia dini bahkan sering dikonsumsi sepanjang hari. Sedangkan seperti yang kita tahu konsumsi produk jajanan seringkali minim akan zat gizi. Berdasarkan hasil studi, permintaan anaklah yang menjadi faktor utama mengapa anak-anak sering jajan. Selain itu, pendidikan ibu juga memiliki peran yang penting loh. Biskuit manis, camilan buri, dan susu manis kemasan adalah jajanan yang paling banyak disukai oleh anak-anak. Oh iya, kalau anak terlalu sering mengkonsumsinya juga dapat mempengaruhi preferensi rasa loh dan juga berisiko untuk meningkatkan penyakit obesitas, penyakit kardiofaskular, penyakit diabetes, dan penyakit lainnya di kemudian hari. Wah, ternyata penelitian sudah membuktikan ya kalau konsumsi snack dan minuman manis di salah satu kota Indonesia yaitu Bandung masih sangat tinggi, memiliki kontribusi terhadap kesehatan anak, serta orang tua juga memiliki peran yang penting. Nah, buat kalian yang punya anak atau keponakan, gimana nih? Apakah mereka juga sama seringnya mengkonsumsi jajanan? Kalau dari kalian, gimana sih tips untuk mengatasi permasalahan tersebut? Boleh komen di bawah ya! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.